Ini adalah Rockville Pike, ruas jalannya membelah kota Rockville di negara bagian Maryland. Di sepanjang Rockville Pike berjejer pertokohan, restoran, supermarket, dan gedung pertokohan. Nah yang unik di sini adalah banyak tempat usaha dan restoran yang dimiliki oleh orang Asia. Karena 20% dari 68.000 populasi penduduk Rockville adalah Asia dan menempatkan kota ini pada posisi pertama yang memiliki jumlah warga Asia terbanyak di negara bagian Maryland. Mulai dari supermarket yang menyediakan segala macam bahan kebutuhan belanja dari negara-negara di Asia hingga toko mainan mudah didapat di Rockville Pike yang terbentang sepanjang 6 km. Nah sekarang kita akan mengunjungi sebuah cafe yang menjual es campur khas Vietnam dan juga jus buah tropis. Oke sekarang kita sudah sampai tujuan untuk makan siang dan sekalian nyari dessert di bambu cafe milik ya orang Asia tentunya ya. Sekarang cari parkir deh. Nah ini ada orang keluar. Kebetulan juga ada orang Indonesia berjualan di sini yang bekerja sama dengan pemilik cafe. Kebetulan ini tempat favorit saya untuk makan minum bubble. Jadi sudah kena lama dengan ownernya. Jadi aku beranikan diri untuk tanya. Sebenarnya mau pakai untuk komersial kitchen. Karena biasanya komersial kitchen saya di gereja itu. Tapi karena tutup kan gak ada komersial kitchen. Ternyata dia malah menawarkan kenapa gak jual aja di sini. Karena kita gak punya makanan selain sandwich. Jadi ya inilah kita sekarang di sini. Saya merasakan bahwa ini adalah grup besar dari orang Indonesia di sini. Karena mereka datang ke tempatan saya dan mereka mau makan smoothie yang saya punya. Jadi saya merasakan bahwa ini ada perlukan untuk itu. Dan saya merasakan bahwa ini adalah perlukan untuk tempatan Indonesia di sini. Oke makanan udah siap. Ini soto betawi. Lihat dikasih sama tulang-tulangnya. Mantap. Gali. Guyur lagi. Guyur. Bagus makan ini dessertnya kombinasi dessert. Es campur ala Vietnam. Mantap. Mari kita makan. Maksi-maksi dulu gali. Dari Rockville Maryland. Ronan Zakaria dan tim 5Kilo. Bismillahirrahmanirrahim.